Kemarin ada berita sepasang lansia ditemukan meninggal dalam keadaan membusuk di rumah mereka setelah satu minggu gak ada yang mengetahui. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Emma Super. Aku Emma, seorang dokter dan dipenuhi terapis yang siap memandu kamu untuk meningkatkan kesehatan jiwa secara holistik. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang baru-baru aja gempar yaitu tentang sepasang lansia yang ditemukan membusuk dalam rumahnya. Dan yang menjadi pertanyaan orang-orang itu kenapa sih kok anaknya bisa setengah itu gitu ya meninggalkan orang tuanya sendirian berdua di dalam rumah sampai membusuk bahkan ketika diketahui orang tuanya meninggal itu anaknya ditelepon berkali-kali tidak diangkat. Alasannya sibuk. Oke, kita bahas lebih dalam lagi. Sepasang lansia ini yang sudah lanjut usia dan dikenal sangat baik oleh tetangganya punya tiga anak. Menurut berita ya, intinya mereka punya anak. Ketika sudah tua, sang ibu mengalami stroke dan ternyata yang merawat adalah suaminya, bukan anak-anaknya. Tragisnya, sang suaminya meninggal lebih dulu. Tepat di samping istrinya yang sedang sakit stroke. Jadi, orang stroke itu kalau sudah parah, dia nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Tangan kaki udah lemes, mau makan harus dibantu, ke kamar mandi harus dibantu. Yang tentu saja, suaminya meninggal yang selalu membantu dia hidup gitu ya. Nggak ada. Jadi, akhirnya ibunya nggak berdaya dan akhirnya meninggal pelan-pelan di samping suaminya. Bayang nggak sih meninggal pelan-pelan dalam mode kelaparan tanpa obat-obatan, tanpa... Ya Tuhan. Kenapa anak-anak mereka bisa begitu tega meninggalkan orang tuanya dan bahkan nggak nanya kabar orang tuanya gitu. Sampai membusuk berminggu-minggu. Ada dua jenis pola asuh yang bikin anak-anak saat dewasa itu menjadi antipati terhadap orang tuanya. Dan merasa nggak punya ikatan batin gitu sama orang tuanya. Walaupun orang tuanya menyekolahkan, membesarkan, dan membuat mereka jadi orang sukses. Oke. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter adalah ketika orang tua menuntut ketaatan tanpa memberikan kebebasan atau dukungan emosional. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan ini cenderung patuk, namun kurang memiliki inisiatif atau empati. Mereka mungkin mengikuti aturan, tapi nggak benar-benar memahami pentingnya aturan itu. Yang dia tahu bahwa oke, aku harus ngikutin aturan orang tuaku, ya karena memang orang tuaku yang jadi bos dan penguasa saat ini. Dalam jangka panjang, ini bisa membuat anak-anak merasa tertekan dan nggak punya hubungan emosional yang kuat dengan orang tua mereka. Pasti ada deh, anak-anak yang selalu dimarahin setiap kali membuat kesalahan kecil tanpa penjelasan atau dukungan. Biasanya anak ini akan tumbuh menjadi individu yang patuh, patuh banget sama orang tuanya secara eksternal. Tapi dalam hati, ini dalam hati, dia menyimpan rasa kesal dan rasa nggak suka sama orang tuanya yang sangat-sangat mendalam. Mendam terus. Disumpah-sumpahin serapah ibaratnya ya. Nanti lihat aja, aku bakal sukses, aku bakal keluar dari rumah ini dan nggak akan ngurus lagi sama pola asu orang tuaku. Dan ya, ketika dewasa, anak ini mungkin merasa nggak punya kewajiban emosional untuk merawat orang tuanya yang dulu sangat keras. Karena orang tuanya dulu aja nggak pernah merawat dia dengan cinta dan kasih sayang. Yang kedua, pola asu permisif. Ya, pola asu permisif ini adalah ketika orang tua cenderung membiarkan anak-anak mereka melakukan apa saja tanpa batasan yang jelas. Jadi berbeda dengan otoritas, permisif ini dibiarin mau ngapain aja. Ini membuat anak-anak tumbuh menjadi egois dan kurang bertanggung jawab. Pasti ada deh, anak yang selalu dibebaskan dari konsekuensi dan tidak pernah diajarkan tentang tanggung jawab. Entah karena orang tuanya sibuk, entah karena orang tuanya kaya raya, entah karena orang tuanya merasa ya nggak apa-apa namanya anak-anak gitu ya. Misalnya anaknya minta motor. Kalau saya nggak dikasih motor, saya nggak akan mau sekolah gitu. Padahal dia udah nggak naik kelas terus. Tapi karena orang tuanya merasa, oke anak saya nggak apa-apa pakai motor. Dikasih, langsung motor. Motornya dihancurin, tetap aja dikasih. Ini nih bikin anak jadi cenderung memprioritaskan kebutuhannya sendiri. Dan dia merasa nggak perlu berkorban untuk orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Oke, pasti banyak yang bilang, ya walau sekejam-kejamnya pola asu orang tua, anak kita tetap harus bertanggung jawab terhadap orang tuanya gitu ya. Terus kenapa kok anak-anak bisa setega itu sama orang tuanya? Seperti yang aku jelaskan tadi, viktor psikologis dari pola asu yang salah membuat anak kurang empati. Jadi mau diapain pun, dikasih tahu orang pun, omongan orang lain pun nggak akan didengar gitu ya. Karena emang udah terbentuk nih, tersusun di otaknya bahwa aku nggak harus ngerawat orang tuaku. Buat apa aku ngerawat gitu. Yang kedua, kesibukan sehari-hari. Ini seringkali membuat mereka nggak menyadari kebutuhan orang tuanya apa. Apalagi kalau orang tuanya pun jarang berkomunikasi dan dia juga udah terbiasa nggak mau hubungi orang tuanya gitu loh. Nah jadi, buat kita-kita yang bakal jadi calon orang tua, tolong, sangat penting banget untuk mendidik anak dengan kasih sayang dan belajar bertanggung jawab. Ajarkan mereka bagaimana berempati sejak dini. Dan untuk anak-anak, jika kalian punya trauma atau konflik dengan orang tua, tolong banget cobalah untuk melepaskan dan berdamai dengan orang tua. Untuk orang tua, mohon dengarkan dan beri dukungan kepada anak. Kalau kalian sibuk karena pekerjaan, boleh memberikan kebebasan, tapi dengan batasannya jelas. Jangan semua keinginan anak langsung dipenuhi tanpa mereka tahu konsekuensinya apa. Ajarkan mereka untuk bertanggung jawab, berempati, dan tetap dekat dengan kita. Jangan sampai kita dianggap sebagai musuh oleh anak. Ya memang, saat kecil, jika kalian mau melakukan pola asuoteriter, anak akan menurut dengan apapun yang kalian katakan gitu ya. Mereka akan menganggap bahwa oke, saya harus menurut orang tua. Tapi ingat, dalam lubuk hati kecil si anak, itu ada rasa pemberontakan. Singa yang dia latih di dalam jiwanya sejak dini gitu ya. Dan bakal siap dilepaskan ketika dia sudah dewasa dan kalian mulai menua. Dan untuk anak, tolong seringlah berbicara dari hati ke hati dengan orang tua. Sesibuk apapun kalian, jadwalkan waktu khusus untuk mengunjungi atau menelpon orang tua. Minimal satu hari sekali aja, kalau kalian jauh ya. Jika perlu, jangan ragu untuk mencari bantuan konselor keluarga. Kalau memang kalian punya trauma sama orang tua, agar bisa belajar memaafkan dan melepaskan trauma tersebut. Jujur, mamahku itu pola didiknya otoriter. Jadi, apapun harus menurut sama mamah ya. Dan aku sempat dendam sama mamahku yang bikin hubungan kita tidak baik. Namun, setelah aku mencoba mengambil sudut pandang yang berbeda, di mana aku melihat kenapa sih alasan mamah saat itu melakukan hal tersebut. Ternyata aku lihat mamah juga punya banyak trauma di masa kecilnya, karena keluarganya sendiri juga, karena dirinya. Akhirnya itu membantuku melepaskan rasa-rasa dendam tadi dan menyadari bahwa oke, orangtuaku juga manusia yang baru belajar untuk menjadi orang tua. Gak ada salahnya kok, kita sama-sama berubah. Bukan harus selalu dendam, tapi kita sama-sama berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk amal ibadah kita setelah mati nanti. Jadi, ingat ya, tolong. Seburuk apapun hubungan kita dengan orang tua, tetaplah berusaha untuk merawat dan menjaga mereka. Karena gak ada yang namanya mantan orang tua. Dan kita tetap punya ikatan darah yang ditanggung hidup dan mati. Tidak hanya di dunia ini, tapi juga di dunia akhirat nanti. Terima kasih sudah mendengarkan podcastku sampai habis. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang diskusikan, silahkan komentar di bawah. Kalau ada yang ingin dikonsultasikan secara personal, bisa langsung klik link di bawah. Ya, aku melayani konsultasi kesehatan jiwa secara holistik melalui chat maupun video call. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.